bertemu lagi dalam GRY News Channel terima kasih kerana bersama dalam channel ini tapi sebelum itu jangan lupa like, komen dan subscribe perkongsian berita hiburan malam ini kali ini dipetik daripada tuncarlos.com pelakon jarina Anjuli atau Anju buat laporan polis terhadap bekas suami ini sebabnya mari kita sama-sama lihat berita penuh tentang ini kita teruskan bekas suami kepada pelakon jarina Anjuli yaitu Ilyas ditahan di ibu pejabat polis daerah nilai pada ahad sebelum dibebaskan dengan jaminan polis memetik laporan sinar harian Ilyas ditahan sesulan laporan polis dibuat jarina pada sabtu lalu berkenaan ugutan yang diterima daripada bekas suaminya itu ketua polis daerah nilai supertenden Muhammad Fazli Abdurrahman berkata jarina mendakwa menerima pesanan berunsur ugutan daripada bekas suami bertujuan untuk mengaibkannya di media sosial sehubungan itu pada semalam ahad suspek telah hadir ke IPD untuk dirakam percakapan dan ditahan sebelum dibebaskan dengan jaminan polis katanya sementara itu ini merupakan posting terbaru dari Anjarina Anjuli atau Anju di laman instagramnya yang mendakwa dan menulis beliau sudah sampai ke balai polis untuk membuat laporan kes disiasat mengikut seksen 507 kanun keseksaan dan kertas siasatan akan dirujuk ketimbangan pendakwa raya untuk keputusan dalam masa terdekat terdahulu jarina ada memuat naik bukti paparan mesej perbulan yang mana jarina bertanya sama ada dia perlu membayar Ilyas jika ingin diceraikan lelaki itu meletakkan harga bayaran berjumlah RM10.000 sementara itu menerusi satu lagi perkongsian jarina turut berkongsi laporan polis yang dibuat berkenaan tindakan Ilyas yang pernah memanjat pagar rumahnya untuk merekam gambar dan videonya dalam keadaan aib selamat menikmati